Saya ditelepon dari bendara gaji kecamatan, terus disuruh mengadap bendara gaji kabupaten, terus dikasih ore-orean, disuruh mengadap dengan membawa sesumlah uang itu. Urus surat pensiun, guru di Seragen Shock diminta kembalikan gaji Rp160 juta. Kisah sedih dialami oleh suwarti warga desa Belimbing, kecamatan Sambirejo, Kabupaten Seragen. Guru agama sekolah dasar negeri dua jetis, Sambirejo itu dituntut mengembalikan uang gaji selama dua tahun terakhir dengan besaran mencapai Rp160 jutaan. Kisah sedihnya ini bermula saat suwarti tidak diakui sebagai guru namun hanya sebagai tenaga pendidik dengan batas usia pensiun 58 tahun. Atas kondisi tersebut suwarti dinyatakan tidak menerima SK pensiun karena masa kerja sebagai PNS belum memenuhi persyaratan. Bahkan, saat berjuang mengurus SK pensiun di dinas terkait, dirinya justru dikagetkan dengan permintaan pengembalian gaji selama dua tahun senilai Rp160 jutaan. Suwarti berharap SK pensiun dirinya keluar, serta tidak diwajibkan mengembalikan gaji yang telah diterimanya. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM seragen disebut tengah mempelajari berkas ataupun permasalahan ini. Suwarti sendiri mulai mengabdi sebagai guru agama selama 35 tahun 4 bulan, yaitu mulai dari Wiyata Bakti di tahun 1986. Dirinya mengajar berpindah di beberapa sekolah, sampai akhirnya diangkat menjadi PNS. Ijasa saya yang terkulis di situ SRDA, saya jadi tenaga pendidik dan pensiunnya kalau tenaga pendidik kan 58, terus makanya saya bekerja sampai 6 tahun. Jadi kalau pensiun 58, yang 2 tahun itu suruh kembalikan. Sedangkan 58 itu masa kerja saya jadi PNS belum ada 5 tahun, jadi saya tidak pernah mendapat pensiun, begitu. Terus padahal saya S1 punya, Serdik punya, terus saya kuliah beneran, SK saya guru, saya juga sebagai guru, pengajar maksudnya, pekerjaan saya juga mengajar, SK saya guru. Sertifikat pendidik saya punya, saya punya juga di Walisongos Semarang ini, PLPG-nya. Kalau selama 2 tahun itu suruh mengembalikan uang total berapa bulan, taunya dari mana? Ya, itu anu, saya ditelepon dari bendara gaji kecamatan, terus disuruh mengadap bendara gaji kabupaten, terus dikasih ore-rean, disuruh mengadap dengan membawa sejumlah uang itu. Jumlahnya? 80,7ian. Itu dari apa? Gaji selama 2 tahun itu, terus itu dari gaji ya, sedangkan dari sertifikasi juga nunggu, kalau itu mengembalikan sertifikasi juga harus mengembalikan. Jadi tetapnya kan 160 juta. Iya.